Asosiasi Sarjana Pentekostal Karismatik Indonesia atau Aspenkris, atau yang dikenal dalam bahasa Inggris sebagai The Indonesian Pentekostal Karismatik Sekolar Association, diinisiasi oleh Junivrius Gultom bersama dua orang sahabat, Florian Simatupang dan Johannes Praptowarsol tahun 2018, yang bertujuan untuk membuat forum yang menyediakan tempat untuk diskusi akademik terkait dengan teologi pentekostal karismatik. Visi dari Aspenkris adalah menjadi sebuah asosiasi sarjana kristen terkemuka di Indonesia untuk mengembangkan sebuah akademia pentekostal karismatik Indonesia yang kontekstual, sekaligus berkontribusi kepada kekristenan regional dan global. Sedangkan misi dari asosiasi ini, pertama, mengusahakan kesatuan para sarjana pentekostal karismatik bersama-sama berkontribusi bagi dunia akademis dan gereja di bawah pimpinan dan kepenuhan roh kudus yang adalah karunia kesatuan, yang mengambil bagian dalam memenuhi doa Tuhan Yesus pada Yohanes 17 ayat 21, yaitu supaya mereka semua menjadi satu. Dua, mengembangkan percakapan-percakapan diskursif melalui annual meeting, seminar, loka karya, konferensi, atau sejenis. Tiga, melakukan penelitian-penelitian pentekostal karismatik di Indonesia yang bersifat glokal, global, dan lokal. Keempat, mengembangkan kerjasama-kerjasama kemitraan akademis khususnya di kalangan asosiasi sejenis di seluruh dunia. Lima, menerbitkan publikasi-publikasi dalam menunjang kemajuan diskursus pentekostalisme. Aspen Chris mengadakan pertemuan pertamanya di Wujil Hotel and Resort di Ungaran, Jawa Tengah pada 17-18 September 2018. Tema pertemuan itu adalah Doing Church, A Pentekostal Perspektif. Setidaknya ada 10 makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 40 sarjana. Pertemuan berikutnya diadakan di Institut Teknologi DEL Sumatera Utara pada 1 hingga Oktober 2019 yang menghasilkan mukadimah-mukadimah teologis yang memberikan pengaruh dalam dinamika kegerejaan serta masyarakat Indonesia. Akhirnya, melalui para pembicara dan penanggap dari The Third Annual Meeting and National Conference 2021 ini, kita dapat mendengar suara roh untuk arah bergereja dan berteologi, khususnya di kalangan pentekostal karismatik. Dan seperti firman Tuhan berkata dalam Wahyu 3 ayat 22 yang berbunyi, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat.